Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pendidikan Seni Pertunjukan Indonesia Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Toto Opoca Nanti secara detailnya perkenalnya mohon nanti bisa ditinggalkan sendiri Saya ingin berbagi dari pengalaman ketokohan bio Tentang teknik keaktoran ludruk Mungkin ini sangat langka di sekolah-sekolah Yang mungkin tidak sangat detail bisa dikejarkan Tapi pengalaman ini moga-moga bisa memberi sumbangan Pengetahuan, keterampilan dan apresiasi pada para agi Para pemain teater muda Dan khususnya pada pelajar Yang mungkin dikemudian hari Bahwa seni peran ini sangat bermanfaat Dan kemudian hari Mari kita ikuti perbincangan ini Selamat bertemu Pak Toto Omas Mau diperkenalkan dulu Paling tidak selama menjadi aktor di seluruh dunia Ya, nama lengkap saya Saya tok-tok, supraktor Saya lahir tahun 1945 Saya ingin Sekarang hitungannya sudah 71 Ini sudah pensiun Dan saya mulai mengenal kutu Bukan sejak gini Karena usia pendidikan saya sudah SMA 2 Mengenal kutu Karena apa? Saya dulu lahir bukan di Jawa Timur Saya lahir di Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah Perbatasan Jawa Timur Lalu Saya sekolah di Surabaya Mulai SMP Sampai SMA Kebetulan Pada saat itu Saya ikut orang tua ya Kakak saya Itu Pada seorang Anggota kondisian Dimana dia Di kesatuan BIMOM Pada tahun-tahun itu Setelah kestok BIMOM itu Membina Sebuah grup lutru Yang diangkat menjadi polisi Sehingga pada saat itu Kakak saya itu Jadi Komandan pertanyaan Karena kakak saya itu BIMOM asingnya Nah itu Nah itu mula-mula Saya mengenali Lidur Karena tiap-tiap Hari itu Kita bertemu Dengan Kelompok lutru Tadi Nah saya ingin tahu Kalau waktu main di Surabaya Di dalam kota Waktu saya di kolam libur Itu saya Ternyata 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 lagi ya Mungkin sudah tulisan Kalau saya harus jadi Seorang pemain lutru Suratan Suratan takdir Makanya Setelah saya melihat Saya tertarik Dan kepingin Kepingin Mengikuti Mengikuti Apa ya Kesenian itu Lebih mendalami Sehingga Pada Saat-saat Saya mengenal itu Saya belum Usah belajar Tidak langsung ke panggung Keseliman-selimannya Yang setiap hari Kumpul satu asrama Rupa-rupanya Mereka juga Juga kepingin Saya itu Menjadi Seorang pemain lutru Karena Pada saat itu Ya Postur yang cukup Untuk dipanggung Keinginan itu Mereka Apa ya Istilahnya Mendorong Mendorong Menceritakan Hal-hal yang Semakin Saya tertarik Sehingga Pada saat-saat Huburan Saya ikut Pembantu Tenaga Dekor Terus ada Huburan Kalau ada Tamu-tamu Terus ada Adukan Pontok Kebetulan Saya Petron saya Senang Guru Beladil Jadi Di wayang Pontok Itu Saya Pemokal Nah Setelah Lulus Sekolah Saya Itu Tidak Mau melanjutkan Mana-mana Jadi Pekawi Yang Tidak Mau Didaftarkan Jadi Tentara Jadi Berikut Jadi Tidak Pahal Tidak Bukan Kampang Apalagi Saya Anak Kolom Malah Saya Mengingat Supaya Saya Bisa Belajar Lebih Dalam Ya Tentang Road Lodruk Saya Mula-Mula Tahun Sekitar 68 69 Itu Ikut Grupnya Lodruk Bintang Surabaya Yang mana Dia Dipimping Oleh Seorang Tokoh Pelarah Yang sangat Terkenal Namanya Cak Meler Di situ Saya Berhumpul Dengan Senior-senior Budruk Di Surabaya Waktu itu Ya Terpasuk Pelawak Pelawak Pak Mas Bang Pak Lur Tantang Sobran Dan Lepu Aganya Sempat Termasuk Cakartoro Itu Mula-Mula Belajar Naik Panggung Karena Cakartoro Begronya Dulu Anu Terah Naik Panggung Bersama-sama Mungkin Dengan Bakat Tertentu Cakartoro Itu Karena Orang Jawa Timur Mengerti Tentang Kesilihan Yudruk Ya Lebih Exis Lebih Dulu Karena Saya Masih Punya PR PR Saya Apa Logat Menyesuaikan Logat Jawa Tengah Itu Saya Belajar Hampir Dua Tahun Bisa Menyesuaikan Dia Itu Itu Sekilas Kenapa Saya Jadi Seorang Dutrub Jadi Pemain Dutrub Itu Sekilas Sekilas Saja Ini Bekan Pengalaman Yang Mungkin Kita Ingin Berbagi Bagaimana Mengolah Karakter Dicontohkan Geng Yang Paling Pop Paling Popul Dulu Didaput Sebagai Apa Saya Tentulan Ya Bisa Ada Refresi Teman-teman Yang Lain Searta Dengan Saya Yang Pernah Tahu Saya Saya Mungkin Tidak 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 Kepingin Menonjolkan Diri Saya Saya Itu All Ronde Mas Masih Muda Saya Bisa Memerankan Ini Memerankan Ini Memerankan Ini Peran Tua Peran Apa Saya Berusaha Itu Karena Pertama Saya Punya Mudah Dibandingkan Dengan Teman-teman Yang Lain Saya Punya Kelebihan Background Pendidikannya Disiplin Yang Punya Lebih Mungkin Dibandingkan Dengan Teman-teman Yang Lain Kedua Saya Punya Refresi Karena Saya Selain Baca Dalam Buku Baik Novel Atau Cerita Dari Jadi Saya Saya Bisa Berandai-andai Berandai-andai Itu Dengan Tokoh-tokoh Yang Saya Baca Di Dalam Buku Dan Juga Saya Sampai Menonton Film Itu Modal Modal Sebagai Artor Secara Khususus Artor Itu Berbicara Masa Artor Secara Khusus Itu Kan Harus Bisa Menayati Semua Kerana Makanya Kalau Di Lodru Itu Karena Lodru Tidak Ada Bukunya Lodru Itu Berdasarkan Alat Bisa Kata Biasa Biasa Menonton Menirukan Jadi Senior Senior Makanya Di Lodru Itu Ada Sikap Nyebek Jadi Calon-calon Beran Itu Nyebek Melihat Tongkoh Yang Main Itu Yang Berperan Pada Malam Hari Jadi Yang Jelas Sebagai Seorang Aktor Itu Pertama Harus Bisa Kreatif Kreatif Dan Produktif Gak Tau Lagi Teori Yang Lain Ini Teori Yang Saya Ketahui Di Dalam Saya Belajar Menutup Tadi Memang Semua Pemain Atau Aktor Ya Mestilah Kerennya Dibetuk Itu Sebetulnya Harus Mengamuti Kepada Perannya Makanya Disiplin Panggung Itu Harus Senang Biasa Ditaati Dikerjakan Karena Tanpa Itu Kita Nantinya Jadi Pemain Yang Mentah Kalau Dicontohkan Jadi Bapak Rumah Tanggal Banyak Yang Nah Kira-kira Bisa Dicontohkan Kalau Menjadi Orang Tua Pada Dasarnya Sama Cuman Ini Juga Terbagi Di Dalam Karakter Masing-masing Seorang Bapak Sekarang Bapak Ini Status Sosialnya Bagaimana Status Pendidikannya Bagaimana Kelas Ekonominya Bagaimana Itu Harus Dibetakan Pada Dasarnya Seorang Bapak Kalau Memberikan Nasihat Sama Anak Itu Sama Tapi Kan Caranya Yang Lain-lain Kalau Mungkin Seorang Bapak Dan Kebetulan Bapaknya Yang Punya Pendidikan Cukup Orang Kantor Mendingnya Cara Mendidik Atau Mengarahkan Anaknya Itu Lain Dengan Dampak Seorang Petani Mungkin Sebagai Contoh Kalau Anaknya Mungkin Nakal Saya Menyotokkan Bapak Seorang Petani Yang Yang Memberikan Nasihat Selamat Anaknya Begitu Datang Tanya Eh Konti Berhampir Anggilan Tidak Orang Tidak Peratau Mulai Belum Buat Disini Bapak Pengen Ngom Aku Tak Karya Bapak Soalnya Aku Hing Hing Dilah Bukit Tau Bapak Ceritanya Kalau Itu Dibetan Bener Loh Bapak Nanti Soalnya Kan Semoga 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 kalau semuanya jadi seminggu kok sahur kalau kajak bus, ya kalau itu butuh duit, kalau jadi kajaknya mulai nih, di mentara-mentara, ngomong baru aku saja nih tau, ke waktu sungkan baru terus nunggu ya kalau mungkin tokoh yang legejaris makanya tokoh sejarah jadi apa yang mungkin bisa dicontohkan kakarannya itu, apa anu, dikatakan sekarang yang berkaitan dengan apa yang ditutur, ya pesan ayo, jangan berubah, merupakan suara itu supaya aku mencoba saya mencontohkan sekarang apa yang ya yang kaitan dengan sejarah-sejarah anu aja ini toko lurah nah cerita Joko Sampang cerita Joko Sampang ini bapaknya Joko Sampang lurah lurah namanya yang kerja ya kan abdi Joko itu tokoh karakter yang anu ya hatta di nis lurah itu lurah ini oh lurah bintoro lurah bintoro lurah bintoro seorang lurah yang mendila Tentang-tentangnya pada saat itu diceritrakan bahwa saatnya tiap-tiap peluang itu harus menyetorkan beberapa penduduknya untuk kerja paksa membangun Tata Korok Karena karakternya Urabintoro itu membela rakyatnya Dia tidak lewok, tidak mau menyetorkan rakyatnya Dia bertanggung jawab, lebih baik dia sendirinya Dia berani kerja paksa membangun Tata Korok Pada saat-saat terakhir ditanggung sama company, dia harus mempertanggung jawabkan tentang bongga pustor ke kerja paksa di Tata Korok Dan saat-saat terakhir itu dia pamit sama istrinya Yang namanya Sutini Eh Sutinah Dia pamit Dia Sutinah Tentang-saat terakhir itu Tentang-saat terakhir itu Aku tetap ditanggung Di rangkaat karulontu Kepala Pertanyaan Tentang-saat terakhir itu Tentang-saat terakhir itu keris itu seperti baru anakmu sehingga seorang yang bertopo di gunung penanggungan di luar biasa Anda tidak sehingga bapak itu sudah bintang sehingga rakyat itu melindungi manusia Anda tidak akan mencari maka saya membeli membngkau mengenai diri saya hanya tidak saya tidak tidak Anda hanya dan tidak Anda tidak menangis dan Anda tidak Selamat orang-orang aku, kok syukur bagi yang kumpul banget aku Ya, aku ini yang sudah ada dua contoh menarik Tadi yang pertama saya perhatikan itu Tokoh ini berkaitan dengan musuh Jadi sikadara juga mempertimbangkan Musuhnya seberapa, kemudian perawaknya seberapa Kemudian yang kedua ini sudah penghayatan perannya Penghayatan peran itu juga namun tidak ada punya Nah, itulah bagaimana caranya belajar ini Nah, makanya kembali kepada yang saya sebutkan di muka itu Bahwa seorang aktor itu harus berlatih Berusaha, berusaha menghilangkan aku di dalam setiap perang Ya, aku nyanyi, jangan lalu, jangan sampai ikutmu Jadi, dia berperan apa saja Nah, perang ini Apa yang dimanggulai cerita, apa yang dimanggulai sutradara Karena sutradara, saya ikut, makanya dulu Karena penutradara itu Karena memilih peran Itu saya pilih Pantas dan mampu Pantas dan mampu Dan memang di dalam duduk itu menyerangkan Untuk menyerangkan Sederhana supaya sederhana itu Membuat suatu cerita Untuk melihat teman-temannya Teman-temannya karakter Di dalam cerita itu Masih-masih orang itu Punya karakter sendiri-sendiri Dan nanti dipilih orang yang mendekati karakter itu Untuk mendekati Karena yang di dalam Di dalam Lombor otak itu sendiri kan Tidak semua mampu memerhatkan Apa saja Jadi Memang Ya perlu Jangan terbang Hati-hati Tepuk Nah Ya itu loh Harus kritis Mengkritisi sesuatu Yang dipanggakan Nanti Itu Harus Ya berandai-andainya Seperti itu tadi Karena saya punya peran gini Terus lawan pemain saya begini Mestinya ya dituntut Karena ini Nah Harus berandai-andai Saya harus begini Karena Di dalam Di dalam Apa ya Di dalam Di dalam Lutrup itu Itu tegak untuk kemampuan masing-masing individu Jadi kalau Mungkin Mereka itu Orang-orangnya itu Kreatif semua Main semua Lutrupnya ya enak Karena Lutrup itu Lutrup itu Yang 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 susah itu Karena tidak ada Skrip Yang Maksudnya Tidak Tidak Jadi Dikiranya Istilahnya Sepela Istilahnya Doltinumu Kalimat tadi sudah pas Itu merupakan Bagu Hmm Teh Jadi kalau Di dalam itu Mungkin membuat cerita yang baik Walaupun itu Jalan belum sempurna Jadi Berjalannya Waktu Biar Sering Diwetaskan Menemukan Kalimat Yang Di dalam Adegan Bapak dan Lenggara Saya Mungkin Saya Mengerti pengalaman Hari ini Satu Apologi berada Iya Kemudian Mengerti Mampu Memajinasikan Nah Yang 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 Tepat Jangan Tepat Memang Itu Perlu Jangan Butuh Karena Tidak ada Tataran Kelas Sekolah Ini Ini Dengan Sebiayan Tentu Tulah Saya Tengok Di Malang itu saya itu jadi figuran itu empat tahun, saya masuk lutut di Malang tahun 70, tujuh empat baru dapat kembali. Nah ini yang menarik, jadi untuk Bapak, Ibu, Guru sekalian kalau mengajar teater, Jangan diajar teori, waktu teori saja tidak ada makhluk, artinya diajar untuk memperhatikan. Jadi gurunya mampu menampilkan dirinya untuk menjadi contoh, kemudian mendorong jurutnya kreatif, Kemudian mampu mengimajinasikan tokoh yang ingin menarikkan. Nah ini sangat menarik untuk Bapak, Ibu sekalian, para guru, kemudian para tidak siswa-siswa, dan semua remaja dan semutanya yang ingin mempelajari teater tradisional. Halal yang semacam ini mungkin menjadi petikan-petikan yang bermanfaat, supaya kita mendapatkan referensi yang lebih ke dalam. Maka pengalaman percobaan semacam ini tentunya sangat memberikan kal yang cukup bagi mereka yang membutuhkan. Maka kita memang harus mendorong bagaimana program pemerintah terutama yang sekarang lagi digalakan, Seniman masuk sekolah ini. Seniman masuk sekolah ini, saya sangat merupakan bahwa pelaku-pelaku seni tradisional, seperti cahat, tokoh, suprat, kol ini yang sudah mendalami peran-peran seni pertunjukan hidup, dan menguasai penyutradaraan. Kemungkinan ini di dalam program pengembangan seniman masuk sekolah tentunya menjadi referensi yang utama. Saya berharap para guru, para kepala sekolah yang ingin mendorong generasi muda dita dalam menuntut ilmu, pengayatan-pengayatan ke nilai-nilai percayaan tentunya akan mempertimbangkan hidup. Demikianlah perbincangan saya dengan cahat, seniman ludruk yang sudah banyak pengalamannya, tentunya Anda sangat menyukai ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan seni pertunjukan di Indonesia. Terima kasih.